Mereka benar-benar mau berpikir, mereka benar-benar mau mengatakan dengan jujur di dalam hati mereka. Mereka tahu Tuhan itu ada. Nah kemudian di ayat 21 dikatakan, Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah kita lihat di sini di ayat 21 itu, Pernyataan mengenai the degradation daripada kehidupan manusia yang tidak mau mengakui Tuhan. Dikatakan sebab sekalipun mereka mengenal Allah, sebetulnya mereka tahu Tuhan itu ada. Tetapi mereka tidak memuliakan dia. Hal yang pertama yang mereka lakukan yaitu mereka tidak memuliakan Tuhan. Sebagaimana Allah. Yang kedua, atau mengucap syukur kepadanya. Mereka tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia. Yang ketiga adalah pikiran mereka menjadi sia-sia. Dan yang keempat yaitu hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Nah kalau kita melihat orang-orang yang tidak mau menganggap adanya Tuhan. Maka kehidupan mereka akan menjadi, mereka tidak mau memuliakan Tuhan, mereka tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Akibatnya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi gelap. Ini kehidupannya makin hari makin turun, makin hari makin turun. Kalau seseorang hatinya sudah menjadi gelap, tidak ada terang lagi di dalam hidupnya. Dia tidak akan bisa melihat terang, dia tidak akan bisa melihat pengharapan di dalam hidupnya. Nah sebab itu kita tahu semua, apa yang dari dalam hati ini akan meluap. Meluap mula-mula melalui kata-kata. Kemudian meluap di dalam perbuatan mereka. Jadi kalau hatinya sudah menjadi gelap, maka mereka tidak mempunyai pengharapan lagi. Nah kalau kita melihat di sini, orang-orang yang menganggap enteng Tuhan, orang-orang yang tidak mau mengetahui tentang Tuhan, ini yang akan terjadi di dalam hidup mereka. Nah sebab itu mari kita sekarang melihat bagaimana untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita hidup kita tidak terbawa arus dunia ini. Karena kalau kita mau jujur, sudah banyak sekali orang-orang Kristen sekalipun, yang hidup hanya mengikuti arus dunia ini. Kehidupannya hanya ditentukan oleh apa yang terjadi. Kalau semuanya smooth, maka mereka ya mereka tahu Tuhan ada, mereka berdoa. Tetapi apakah mereka benar-benar memuliakan Tuhan? No, nanti pada saat problem terjadi, that is the time di mana mereka mulai cari Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Dan mereka mulai serius dengan Tuhan, karena mereka membutuhkan pertolongan. Sudah banyak even orang Kristen yang demikian. Nah sekarang sebab itu kita mau belajar dari bagaimana turunnya kehidupan orang-orang yang menolak Tuhan. Kita akan belajar dari itu, untuk bagaimana kita bisa makin powerful di dalam Tuhan. Yaitu kalau kita balik. Mereka tidak memuliakan Tuhan, itu poin yang pertama. Mereka tidak memuliakan Tuhan. Nah mari sekarang, kita belajar memuliakan Tuhan. Kita belajar untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu saudara bukan hanya sekedar menyanyi. Tadi saya senang sekali lagu-lagu yang dinyanyikan, yang dipilih oleh Gary dan oleh Lani. Semuanya meninggikan Tuhan, semua memuliakan Tuhan, bagus sekali. Tetapi memuliakan Tuhan bukan sekedar pada waktu kita menyanyi bersama-sama. Bukan. Tetapi meninggikan Tuhan atau memuliakan Tuhan itu benar-benar dengan seluruh hati kita. Apa artinya memuliakan Tuhan? Saya sudah tulis di situ. Memuliakan atau glorify di dalam strong concordance. Itu adanya to render or esteem glorious. To render or esteem glorious. Itu masih bingung apa itu artinya. Tapi kalau kita melihat kata esteem. Kata esteem itu artinya to value, to price. Or to reference. To value, to price, or to reference. Itu maksudnya memuliakan Tuhan. Jadi saudara kita belajar minggu yang lalu. Minggu yang lalu mengenai nama-nama Tuhan. Saudara dari baru tujuh nama Tuhan yang kita pelajari. Ada banyak nama Tuhan. Dan kita harus tahu bahwa nama Tuhan itu representing apa yang Tuhan lakukan. Buat kita saudara. Nah sebab itu kalau kita kemarin melihat tujuh Jehova. Nama Jehova. Itu semuanya yang Tuhan lakukan buat kita. Dia yang sudah menjadikan kita benar. Dia yang memberikan kepada kita damai sejahtera. Jehova Shalom. Dia yang selalu present dengan kita. Jehova Shama. Dia yang adalah gembala kita. Jehova Rohi. Semua itu. Dan saudara bagaimana cara kita memuliakan Tuhan. Yaitu pada saat saudara bangun tidur saja saudara. Begitu saudara bangun tidur. Saudara ingat. Aduh sekarang di ofis saya sedang banyak lay off. Banyak lay off. Bagaimana kalau hari ini saya di lay off. Bagaimana kalau hari ini saya dipanggil. Saya harus dikeluarkan dari kerjaan bagaimana. Pada saat seperti itu saudara. Biar kita jangan langsung khawatir. Apa yang harus saya lakukannya. Bagaimana kalau saya tidak dapat gaji lagi. Tapi pada saat itu mari kita muliakan Tuhan. Kita ingat. Tuhan. Engkau adalah Jehova Jairah. Engkau yang saya muliakan. Karena engkau melihat segala kebutuhan saya. Kalaupun pada saat nanti. Misalnya saya dipanggil dan saya harus dipecat hari ini. Saya harus dikeluarkan dari kerjaan hari ini. Saya percaya. Engkau melihat kebutuhan saya dan engkau yang akan provide saya. Suatu pekerjaan yang jauh lebih baik daripada apa yang saya pernah punya sekarang ini. Dan setelah kita itu memuliakan Tuhan. Itu value Tuhan. Reference to God. Di dalam setiap apa yang kita lakukan. Kalau kita pada saat bangun tidur. Kita sudah penuh dengan ketakutan. Kita merasa bahwa hidup kita ini akan diinjak-injak orang. Kita nanti sampai di ofis. Kita akan banyak kali dihina orang. Atau kita akan diperbudak oleh bos kita dan sebagainya. Kita lihat siapa Tuhan kita. Kalau kita sedang menghadapi suatu decision yang sulit sekali untuk kita putuskan. Ingat. Tuhan engkau adalah my shepherd. Engkau yang akan menunjukkan jalan buat saya. Tuhan saya mau meninggikan engkau. Engkau adalah satu-satunya jalan dan kebenaranan hidup. Saya percaya. Di dalam hidup saya Tuhan akan bukakan jalan buat saya. Sudah memuliakan Tuhan itu begitu. Memuliakan Tuhan itu mengingat siapa Tuhan adanya setiap hari di dalam hidup kita. Dan ini perlu latihan. Perlu pelatihan dan penerapan. Itu tidak akan terjadi overnight. Tidak akan. Tidak akan terjadi pada saat kita lagi ada down di dalam pit. Kemudian kita baru saja bisa memuliakan atau enggak. Sudah lihat pada waktu Daud. Pada waktu Daud. Dia seorang gembala. Tetapi kalau kita melihat kehidupan Daud. Setiap hari dari hidupnya. Dia memuliakan Tuhan. Dia worship Tuhan. Dia mengatakan siapa Tuhannya. Tuhannya adalah his stronghold. Tuhannya adalah yang membimbing dia. Tuhannya adalah gembalanya. Dia selalu memuliakan Tuhan. Tuhan itu begitu dekat di dalam hidupnya. Saudara, kita perlu mengikut sertakan Tuhan di dalam hidup kita. Memuliakan Tuhan itu berarti segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Kita anggap enteng dibandingkan dengan siapa Tuhan adanya. Kita harus bisa melihat bahwa problem yang datang ke dalam hidup kita. This is nothing because of my God. Begitulah kita esteem God. Begitu kita reference to God. Kita jangan sampai digoncangkan oleh apapun juga. Jangan mau digoncangkan oleh apapun juga. Walaupun kejadian yang benar-benar fatal di hadapan kita. Jangan khawatir. Seorang hamba Tuhan. Pada waktu dia punya hamba Tuhan. Dia punya dua anak. Satu hari anaknya ada di kota 4 jam dari dimana dia tinggal. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang benar-benar meninggikan Tuhan. Memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Tiba-tiba dia dapat telepon dari anak yang paling besar. Anaknya berkata, sorry dad. But Joshua, adiknya dia. Dad. Mati katanya. Kagak papa. What happened? I don't know. Dia mati. Papanya langsung berangkat sama mamanya. Dia seorang penyata. Dia berangkat. Sudara bisa-bisa bayangan sebagai seorang papa. Anaknya mati. Anaknya sudah teenager. Dia bilang, Lord. Saya mau muliakan engkau. Saya mau muliakan engkau. Apapun yang terjadi. Engkau tetap number one. Saya tidak akan dihancurkan oleh kejadian ini. Saya percaya. Baik anak saya hidup. Atau anak saya mati. Saya muliakan engkau. Engkau adalah my God. Saya akan tetap melayani engkau. Saya akan tetap meninggikan engkau. Sudara. By the time dia sampai di sana. Itu pada waktu dia diberitahu anaknya mati. Itu anak itu sudah mati empat jam. Pada waktu dia sampai di sana. Itu berapa jam kemudian dia sampai di sana. Dia diberitahu anaknya bangkit kembali. Pada waktu anaknya mau dibawa ke dalam. Sudah empat jam. Sudah tahu kalau di rumah sakit pun. Sudah berapa jam itu harus dibawa masuk ke tempat. Di tempat yang didinginkan itu. Pada waktu anaknya geredek gitu. Di situlah. Pada waktu papanya memuliakan Tuhan. Dan berkata anak itu bangun. Sampai kaget. Seitu orang yang bawanya itu sampai kaget. Anak itu bangkit kembali. Dan dia bilang. Yang penting di dalam hidup kita. It doesn't matter. Kalaupun anaknya mati. Ya sudah. Tapi kalau anaknya hidup. Semua. Saya mau memuliakan Tuhan. Hidup saya tidak akan digoncangkan oleh apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Saya akan tetap memuliakan Tuhan. Saya akan tetap melayani Tuhan. Seumur hidup saya saya akan tetap. Tuhan. I love you. And I know you are the most powerful God. Dan saya akan melayani engkau dengan seluruh hati saya. Apapun yang terjadi. Saya percaya engkau bisa membangkitkan anak saya. Tetapi kalau itu pun tidak. Saya percaya. Saya akan tetap melayani engkau. Dan setelah anaknya bangkit kembali. Setelah. Jadi kita harus belajar untuk memuliakan Tuhan. Belajar. Eksersize. Memuliakan Tuhan. Enggak akan kita bisa pada saat kejadian gitu. Tiba-tiba kita bisa memuliakan Tuhan dengan seperti. Enggak bisa. Itu perlu pelatihan. Melatih diri kita. Bahwa Tuhan adalah the most important person in my life. Bahwa saya akan mengikuti apa yang Tuhan suruh saya lakukan. Dan setelah kalau saya kembali lagi kepada Daud. Setelah kalau sudah melihat Daud. Setelah dia adalah orang yang menomorsatukan Tuhan di dalam hidupnya. Walaupun yes dia make mistake. Tapi dia adalah orang yang menomorsatukan Tuhan. Pada saat dia berjalan. Masih mudah. Sampai di medan peperangan. Dia melihat goliat. Dan setelah kalau kita membati. Baca suatu kejadian. Mari kita bayangkan. Goliat yang naik foot tingginya. Dia seorang anak muda. Dia datang. Dia melihat kenapa semua orang ketakutan. Yang ketakutan bukan orang biasa saudara. Yang ketakutan itu adalah serdadu-serdadu. Tentara-tentara yang biasa maju perang. Tentara-tentara. Bahkan kalau saudara tahu tentara Israel itu ada tentara yang tiga orang yang perwiliran yang kuat sekali. Yang paling kuat. Ada lagi yang sepuluh paling kuat. Kemudian ada ranking-ranking. Dan itu orang yang luar biasa. Mereka semua ketakutan. Bahkan Saul, rajanya. Dia juga ahli perang. Dia ketakutan. Nah sekarang ini Daud datang dan berkata siapa itu uncircumcised Filistin. Siapa dia yang berani menghina Tuhanku. Dia berani maju demikian. Karena dia apa? Saya datang di dalam nama Tuhanku. Saudara, untuk Daud bisa maju demikian. Datang di dalam nama Tuhan. Itu gak overnight saudara. Enggak anak kecil tiba-tiba datang ke sana bisa maju perang karena bodohnya dia. No. Karena dia dipenuhi of the presence of God. Dan saudara, untuk diri kita dipenuhi dengan the presence of God. Kita perlu melatih diri kita setiap hari. Latihan, latihan to esteem God. Reference to God. Di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Mengapa Tuhan katakan ada di dalam Petrus atau di dalam Yaakobus. Dikatakan bahwa orang, justru orang yang miskin itu imannya kuat. Why? Karena setiap hari dia harus struggle menghadapi apakah saya bisa makan atau tidak. Tidak bisa makan. Dialah yang harus bersandar kepada Tuhan setiap hari. Dan orang-orang yang demikian itu akan makin kuat, makin kuat imannya. Dan kita harus lihat setiap kali kita menghadapi persoalan dalam hidup kita. Kita harus belajar. That is the time untuk memuliakan Tuhan. Meninggikan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi yang pertama saudara-saudara, muliakanlah Tuhan. Ingat nama-namanya. Saya mau tahu apakah saudara ingat tujuh nama Jehovah. Kalau saya mau tuding saudara, apakah saudara bisa mengatakan tujuh nama Jehovah yang saya baru berikan minggu yang lalu. Kalau saudara gak even punya catatan, kalau saudara lupa semuanya itu. Berarti saudara gak appreciate apa yang kita pelajari bersama-sama. Saudara, tahun ini kita akan melatih diri kita. Kalau saudara gak punya tujuh nama Tuhan yang kemarin saya berikan. Minta kepada cell group leader saudara. Pas sudah kirim kepada mereka, mereka harus bisa cetak dan berikan kepada saudara semua. Dan saudara latih tiap hari. He is my Jehovah Sidkenu. Dari mulai sekarang saya tahu, saya ditunggu oleh Tuhan. The throne of grace. Saya gak usah takut lagi menghadap tata kasih karunia Tuhan. Meminta apapun juga. Menyatakan kesulitan yang kita hadapi. Dan saya percaya dan yakin pertolongan Tuhan pasti datang di dalam hidup saya. Pasti, tidak mungkin tidak. Pertolongan Tuhan pasti datang. Saudara harus yakini itu. Tapi, saudara harus mengingat siapa dia? Jehovah Sidkenu. Dia yang membuat kita righteous. Kalau kita di dalam keadaan yang gelisah, saudara. Kita gelisah, kita takut kita apa? He is Jehovah Shalom. Saya percaya Tuhan. Your Shalom. Damai-Mu. Akan memimpin hidup saya. Karena Engkau Jehovah Shalom. Saya undang kehadiran-Mu di dalam diri saya. Setiap hari, saudara. Setiap kali kita mengalami apapun juga. That is the opportunity. Untuk kita mengundang kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Dan semakin kita dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Semakin kita menjadi kuat. Kalau kita berkata, orang yang mengenal Allahnya. Akan menjadi kuat. And do exploit. Orang yang mengenal Allahnya. Bukan cuma tahu tentang nama Tuhan. Mengenali dalam mengikut sertakan Tuhan di dalam hidup kita. Biar apa yang kita dengar minggu yang lalu. Saya tahu minggu yang lalu. Kalau saudara tanya, saya khotbah kayak apa? Saya sendiri enggak tahu, saudara. Rasanya melayang-layang kemana-mana. Dan saya tahu kalau saya ingat-ingat khotbah kepada saya. Minggu yang lalu rasanya. Asalnya butin satu-satu sampai selesai. Tapi, saudara. Waktu saya selesai, ada seorang yang datang kepada saya. Terima kasih Tante buat firmannya menguatkan saya. Aduh, senang. Satu orang itu, Gary. Gary datang saya. Senang, aduh. Saya bilang, kalau kamu mau tanya saya, saya bagaimana khotbah minggu lalu? I don't know. Tapi dia datang. Thank you. Itu menguatkan. Dan saudara, biar kita hargai firman itu. Firman jangan kita anggap, lah si Anu cuma ngoce aja di depan. Kita harus lihat, this is the word of God. Pertama-tama, kita harus bisa memuliakan Tuhan. Pada waktu Daud, Saudara tahu, Daud waktu dikejar-kejar oleh Saul, waktu dikejar-kejar oleh Saul, dia itu punya pengikut. Pengikutnya orang-orang yang enggak karuan. Gerombolan, jadi gerombolan-gerombolan yang enggak karuan. Tapi mereka mau membela Daud. Kita tahu satu kali, pada waktu mereka habis dari mana kembali ke siglak, ternyata anak istrinya semua sudah ditawan. Saudara bisa bayangin, mereka itu orang-orang yang enggak karuan. Sudah jelas, pada waktu anak istrinya semua ditawan, mereka marah sekali. Marahnya sama-sama, Daud. Mereka sudah ambil batu segede-gede gini. Ready untuk merajam Daud. Nah, Saudara, duduk di dalam posisi Daud. Kalau Daud bisa sampai berdiam diri di hadapan Tuhan, bisa sampai mengatakan, he strengthens himself in the Lord itu, Saudara. Bukan hal yang mudah di dalam keadaan seperti itu. Kalau Saudara dikelilingi orang, puluhan, ratusan orang, semua megang batu segede-gede gini, mau ngerajam Saudara, mau bunuh Saudara. Enggak gampang, Saudara. Kalau dia bukan seorang yang kuat di dalam Tuhan, kalau dia tidak pernah melatih dirinya di dalam Tuhan, kalau dia tidak pernah memuliakan Tuhan, reference to God setiap hari dalam hidupnya, tidak mungkin dia bisa kuat. Tetapi justru, pada saat seperti itu, semua orang sudah pegang batu tinggal merajam dia. Saudara, dia kneel down dan dia berkata, Lord, show me. Dia tidak digubris dengan keadaan itu semua. Tetapi dia datang ke hadirat Tuhan. He strengthens himself in the Lord. Dan dia berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus pergi menyerang mereka? Atau aku harus diam di sini? Tuhan berkata, serang. Dia bangkit, dia akan. Let's go, serang. Semua mengikuti dia, Saudara. Serang. Dan mereka menyelamatkan anak istri mereka semuanya. Saudara bisa lihat, dia akan terus dipercaya oleh pengikut-pengikutnya. Karena apa? Dia depend on God. Reference to God di dalam semuanya. Saudara lihat, Jeho Safat. Jeho Safat pada waktu, dia mau diserang oleh empat negara. Empat bangsa. Mau menyerang dia. Saudara, enggak gampang sudah menghadapi itu semua. Orang semua sudah ketakutan. Semua rakyat ketakutan. Sudah bayangin. Jangan lagi rakyat yang ribuan. Jemba segini aja kalau saudara semua ketakutan. Bingung, Saudara. Yang harus mengatur itu bingung. Nah sekarang kita lihat, Jeho Safat di dalam keadaan seperti itu, dia seorang yang didekat dengan Tuhan. Dia hanya satu. Kekuatan dia hanya Tuhan. Cuma dia berkata, Tuhan engkau tahu, empat negara akan menyerang. Kami hancur, hancur Tuhan. Tanpa engkau kami hancur. Apa yang harus kami lakukan? Mereka semua berdoa berpuasa sama-sama. Dan Tuhan beritahukan apa yang harus mereka lakukan. Tetapi itu tidak mudah untuk mendengarkan direksi dari Tuhan. Kalau mereka tidak membiasakan diri. Kalau dia tidak membiasakan diri mendengarkan Tuhan. Kita harus melatih, melatih, melatih diri kita. To esteem God di dalam setiap kehidupan kita. Kehidupan zaman ini, sekarang ini sudah selalu kita ini hidup diatur oleh kejadian di dunia ini. Apa yang terjadi pada diri kita, langsung kita bereaksi. Kalau kita ketakutan, kita jerit-jerit pada Tuhan. Doakan saya, doakan saya, doakan saya, doakan saya. Saudara, can we just datang kepada Tuhan sendiri? Mempunyai relationship dengan Tuhan yang dekat. Jangan takut apapun juga. Tahu dan tahu dan tahu. My Jehovah hidup. Dan dia yang sudah melakukan segalaan. Katakan, pada waktu kita masih berdosa saja. Tuhan mau mati buat kita. Apalagi kita sekarang sudah menjadi anaknya. Masakan Tuhan tidak akan menolong kita. Yakinkan di dalam diri kita siapa Tuhan kita. Kita perlu pelatihan. Kita perlu penerapan. Menerapkan siapa Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Yang kedua dikatakan bahwa mereka bukan hanya tidak memuliakan Tuhan. Tapi mereka tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua, mereka tidak mengucap syukur. Kalau kita mau balikkan. Untuk kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Kita harus belajar untuk bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur saudara. Bersyukur. Menghitung berkat-berkat kita. Saya ingat kita hanya mempunyai Thanksgiving Day. Satu hari setahun. Dan pada hari itu dikuat bahkan bagaimana kita harus bersyukur. Tetapi saudara, bersyukur kepada Tuhan jangan cuma sekali setahun. Setiap hari bersyukur kepada Tuhan. Setiap kali kita bersyukur, berarti kita mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Mengingat kesetiaan Tuhan. Mengingat pertolongan Tuhan. Mengingat ikut campur tangan Tuhan. Mengingat kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mengingat God's provision di dalam hidup kita. Mengingat semuanya itu. Ingat, ingat, ingat. Karena setiap kali kita mengingat itu, itu menjadi kekuatan buat kita. Kita akan bisa berkata, kalau pada saat itu Tuhan tolong, pasti sekarang pun Tuhan tolong. Pasti. Kita punya keyakinan akan hal itu. Saudara, tragedi yang paling besar adalah perjalanan orang Israel. Dari Mesir kekanaan. Saudara lihat. Berapa ratus, berapa ratus, berapa puluh pertolongan Tuhan yang terjadi di dalam hidup mereka. Tetapi orang Israel melupakan. Melupakan cepat sekali. Baru Tuhan membuka laut merah. Mereka lewat laut merah. Sampai di seberang sana mereka menyaksikan orang Mesir tenggelam di tengah laut merah. Wah disitu mereka bisa. Hore-hore. Wah Tuhan maha kuat, Tuhan maha besar. Benar. Muji Tuhan benar. Udah. Jalan lagi, lupa. Lupa apa yang Tuhan sudah kerjakan. Hanya kekurangan air. Ngomel lagi. Seakan-akan Tuhan gak punya power. Seakan-akan Tuhan gak punya ability untuk menyediakan air buat mereka. Sudah disediakan air. Kepengen makan. Ngomel lagi. Lupa Tuhan sudah bisa menyediakan air. Lupa Tuhan sediakan makanan. Lupa tidak ingat. Dan sudah tragedinya apa? Sesudah berjalan empat puluh tahun gak ada yang masuk. Gak ada yang masuk. That is strategy. Dari orang yang tidak mengingat. Tidak mengingat kebaikan Tuhan. Tidak mengucap syukur. Sudah kalau kita mengucap syukur. Mengucap syukur kepada Tuhan. Kita akan menjadi kuat. Setelah-setelah Tuhan berikan pada kita ingatan. Jangan disiasiakan ingatan ini. Ingatan ini jangan disiasiakan. Karena tanpa ingatan kita gak bisa berfungsi. Ada satu kejadian. Suami istri baru menikah. Baru menikah satu minggu. Mereka pergi naik mobil. Istrinya nyetir. Suaminya duduk di belakang. Tidur di belakang. Istrinya nyetir tabrakan. Tabrakan suaminya karena duduk di belakang selamat. Istrinya yang di depan luka parah. Dibawa ke hospital. Di sana di hospital. Sudah dia di operasi dan sebagainya. Dia sadar. Semuanya oke. Dia sadar. Tapi ingatan dia. Setahun terakhir hilang. Dia gak ingat setahun terakhir dari hidup dia. Sebab itu pada waktu papa mamanya datang ke hospital. Dia ngeliat dia bilang. Oh papa mama. Dia ingat. Papa mama ingat. Temannya yang udah lama dia ingat. Si Anu, si Anu. Tapi pada waktu suaminya datang. Dia gak ingat ini suaminya. Orang-orang berkata kepada dia. Ini suami kamu. Dia bingung. Suami. Saya punya suami. Dia gak ingat dia punya suami. Dia gak ingat sama sekali. Sampai waktu dia sudah boleh pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah ya suaminya pulang kan sama dia. Dia pikir ngapain ini orang laki ngikut saya. Pada waktu malam mau tidur. Suaminya mau tidur sebelah dia. Dia bilang. Dia gak mau tidur sama dia. Dia gak mau. Saudara. Gak bisa berfungsi. Sampai suaminya harus keluar dari rumah itu lagi. Dan suaminya harus mulai courting dia lagi. Karena hilang memorinya. Saudara kita diberi memori yang baik sama Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Pakai memori kita dengan yang baik. Jangan cuma ingat kejahatan orang. Gosip-gosip orang tentang kita yang jelek. Kritik-kritik orang sama kita. Kita ingat-ingat itu sampai gak bisa tidur. Kita bilang. Wah itu jahat luar biasa orang. Kok begini-begini. Kita ingat yang gitu-gitu. Soalnya forget it. Pada saat kita dikritisize orang. Pada saat orang mengatakan hal-hal yang negatif buat kita. Kita berkata. Tuhan. Saya bersyukur. Saya berharga di matamu. Yang penting adalah saya berharga di matamu. Engkau berkata bahwa engkau mengasihi saya dengan kasih yang tidak berkesudahan. Thank you Lord. Itu buat saya cukup. Kita harus disestim. Apa yang orang katakan mengenai kita. Segala yang jelek-jelek. Segala yang negatif itu. Jangan mempengaruhi kita. Kita selalu ingat-ingat yang gitu-gituan. Yang jelek-jelek yang negatif kita ingat. Tetapi Tuhan tidak kita ingat. Don't take him for granted. Jangan Tuhan itu kita jadikan sebagai bahan serem. Pada saat kita butuh saja kita jerit-jerit. Nah pada waktu kita butuh kita jerit-jerit. Minta pertolongan Tuhan. Pertolongannya kita gak nyampe. Kita marah-marah lagi sama Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan. Dan dikatakan kalau kita tidak memuliakan Tuhan. Tidak bersyukur kepada Tuhan. Membuat pikiran kita menjadi sia-sia. Pikiran kita menjadi sia-sia. Kita banyak memikirkan hal yang aneh seseri. Tetapi kalau kita memenuhi pikiran kita dengan siapa Tuhan adanya. Maka kita makin kaya akan Tuhan. Makin kaya akan Tuhan. Hidup kita tidak tergoncangkan. Dengan apapun juga. Dengan aksiden. Dengan kemiskinan. Dengan apa. Kita tidak tergoncangkan. Karena kita tahu dan tahu Tuhan kita setia. Tetapi kalau kita, pikiran kita hanya dipenuhi dengan segala macam dunia ini. Dan kita hanya bereaksi kepada apa yang dunia ini berikan kepada kita. Maka kita tidak akan pernah menjadi kuat di dalam Tuhan. Jadi saudara kita harus, pikiran kita menjadi sia-sia. Dan hati kita menjadi gelap. Saya gak ada waktu untuk menerangkan lagi itu lebih jalan. Banyak orang yang kolaps saudara. Kolaps hidupnya. Bukan karena hantaman dari luar. Banyak orang yang hidupnya kolaps. Karena dalamnya vakium. Kita seringkali dengar. Pascal berkata bahwa di dalam diri manusia itu. Ada vakium. Yang hanya dapat diisi oleh Tuhan. Kalau kita tidak mengisi vakium itu dengan Tuhan. Maka hidup kita akan merasa hampa terus. Satu hari seorang anak muda di kelas. Anak high school. Dia melihat ada di kelas dan gurunya sedang mengajar. Sebelum gurunya sedang mengajar. Gurunya ambil satu kaleng, satu galon gas kaleng itu yang kosong. Gak ada gasnya. Dia buka tutupnya. Taruh kaleng itu di atas bencern burner. Taruh di situ. Dan sementara itu ada di situ. Anak ini duduk paling depan sini sedang melihat. Sementara itu gurunya tulis apa di papan tulis. Sampai kaleng itu panas. Sesudah panas. Gurunya ambil kaleng itu ditutup. Setelah ditutup rapat. Taruh di atas meja. Kemudian guru itu mulai mengajar. Mengajar. Wah ngomongin ini. Anak ini di paling depan. Tiba-tiba pada waktu kelihatannya udara di dalam kaleng itu mulai cool down. Kaleng itu mulai sering. Bunyi terus. Enggak ada yang touch. Enggak ada yang pukul. Enggak ada yang apa. Akhirnya dari kaleng bentuknya seperti itu. Akhirnya sampai pas. Sampai gepeng. Enggak bisa berdiri lagi. Akhirnya jatuh. Peluk ke bawah. Anak itu melihat. Hah? Apa? Enggak ada yang pukul. Enggak ada yang gecek. Enggak ada yang apa. Itu kaleng squeeze. Sampai ini. Dan jatuh. Bukan karena apa yang dari luar dilakukan pada kaleng itu. Tetapi karena kaleng itu vacuum. Saudara-saudara. You know banyak even orang Kristen. Collapse. Bukan karena pukulan yang collapse saudara. Ada banyak orang yang terpukul seperti saudara dipukul. Tetapi mereka enggak collapse. Karena mereka mempunyai Tuhan di dalamnya. Karena mereka memuliakan Tuhan di dalamnya. Tetapi kalau kita kosong. Kita tidak mengikut sertakan Tuhan di dalam hidup kita. Hanya hanteman sedikit saudara collapse. Tidak bisa. Tidak bisa apa-apa. Saya counseling orang. Tidak usah sebutkan di mana di negara lain. Secara firman Tuhan banyak tahu. Saya katakan kepada dia. Yes kamu make mistake. Tapi Tuhan ampuni kamu. Kamu sudah minta ampun sama Tuhan. Saya sudah minta ampun sama Tuhan. Kamu percaya Tuhan ampuni kamu. Iya. Tapi. Tapi saya masih gini. Oke. Kamu tahu kan ayatnya. Tuhan bilang begini, 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 begini. Yang nomor satu. Sekarang saya mau tahu. Kamu sudah ampuni diri kamu sendiri belum. Iya. Tapi saudara. Dia enggak bisa tidur sampai kayak orang gila. Enggak bisa tidur. Just karena dia. Berbuat sesuatu pada kulit mukanya saudara. Saya melihat. Saya enggak pernah ketemu orang itu. Pada waktu saya mau datang. Ketemuin dia. Saya pikir mukanya sudah berontok. Enggak karuan. Karena enggak tahu mukanya. Clean. Enggak ada salahnya. Tapi dia dihantui oleh rasa guilty. Di dalam dia. Yang dia melakukan sesuatu. Saya counseling dia sampai mati-matian. Sampai berkali-kali saya datang ke sana. Enggak bisa saudara. You know why? Firman tahu banyak. Firman tahu banyak. It's not about knowledge. Tapi about where God is in your life. Where is God in your life? Ikut sertakan Tuhan di dalam hidup kita. Tanpa kita mengikut sertakan Tuhan. Dalam kita vakium. Enggak usah digamparin orang yang jauh-jauh. Disinggung aja. Collapse. Tetapi kalau kita mengerti siapa Tuhan. Dan Tuhan itu ada di dalam diri kita setiap hari. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Isi pikiran kita. Dengan hal-hal yang indah yang Tuhan sudah kerjakan. Dengan firmanya. Maka kita makin kuat. Makin kuat di dalam Tuhan. Dan kita akan menjadi gereja yang kuat. Stand firm. Di dalam Tuhan. Sudara puji Tuhan. Saya tidak batuk sama sekali dari awal sampai akhir. Ini adalah. Sudara. Maju di dalam Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Kalau sudah tanya Pak Sudjo. Saya batuk sama aleman seperti apa. Saya batuk dari pagi bangun. Batuk. Sudara lihat. Saya bilang bersama dengan Tuhan. Tadi saya puji-puji Tuhan. Saya maju bersama dengan engkau. Dan saya percaya. Kalau Tuhan di dalam kita. Kita menjadi pemenang. Sudara saya tidak mau. Gereja kita cuma sanggup memberi sesuatu dengan uang kita saja. Tetapi saya ingin melihat. Gereja ini bisa memberi kesembuhan. Bisa memberikan healing. Bisa memberikan kekuatan kepada jiwa manusia. Bisa membangun orang-orang. Dan semua. Supaya seutuhnya manusia dapat ditolong oleh kita. Kalau kita sendiri. Bisa menolong diri kita sendiri. By the grace of God. Karena Tuhan ada di dalam kita. Latih. Latih keberadaan Tuhan di dalam diri kita. Siapa Tuhan? Muliakan dia. Estim him. Reference to God. Di dalam setiap apa yang kita lakukan. Dalam situasi apapun juga. Setiap hari. Latih diri kita. Untuk mengikut sertakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang Maha Kasih. Engkau yang Maha Mulia. Tuhan kami tahu. Engkau menantikan kami. Engkau begitu mengasih kami. Engkau sudah melakukan segala yang indah buat kami. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami ignore you Lord. Ampuni Tuhan kalau seringkali kami hanya datang kepadamu pada saat kami membutuhkan engkau. Pada saat kami ada di dalam problem. Tetapi dari mulai hari ini biar kami engkau ajarkan kepada kami setiap hari. Ingatkan kepada kami untuk memuliakan engkau Tuhan. Memuliakan engkau. Bersyukur kepadamu setiap hari bersyukur dengan kekuatan yang sudah engkau berikan kepada kami. Bersyukur karena kasihmu. Bersyukur karena provision yang engkau berikan kepada kami. Bersyukur karena kesehatan yang engkau berikan kepada kami. Bersyukur karena kami sudah menjadi anak-anakmu. Bersyukur karena kami sudah diterima olehmu di tempat kekekalan. Terima kasih Tuhan. Biar kami semua boleh memuliakan engkau terus dari mulai hari ini. Melatih diri kami untuk bersyukur kepadamu. Melatih diri kami untuk memuliakan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.